Mereka di game yang kedua terlihat persebaran masing-masing hero di masing-masing landing phase dan point of view kita berada di arah extors dan lanaya yang dimana extors ngambil karo next off dan dilihat manface sudah mulai mengganggu lanaya yang sedang mengambil ke arah purple buff Oke apakah retribusin bakal segera digunakan untuk ke arah purple buff nya bener-bener ngeganggu banget dan kali ini retribusin nya sudah digunakan tentu informasi buat extors untuk bisa ngambil ke arah satelit wanderer dan juga menarik lihat extors menggunakan emblem sawinya Ini dia mau fokus untuk ini ya karena kita tahu tamus juga gak terlalu secepat itu bisa ngambil ke arah monster jungle kan dimana dari demon slayer juga ada tambahan damage jika dia nge-secure ke arah monster jungle ini akan jauh lebih cepat untuk secure nya walaupun gak ada lagi damage retribusin terhadap turtle ataupun lord kita akan lihat juga tentunya bagaimana dari sisilan naia sedang berkutat terhadap beberapa monster jungle begitu pun juga dengan extors yang sudah mulai diitai oleh greco dan juga case wow retribusin nya digunakan untuk mencuri karam monster jungle milik lanaya dan kali ini extors sebenernya temen-temen dari geekfame junior nih wow 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 sebentar dulu ternyata greco bandel banget tangannya berhasil mencuri satu gold buff yang sudah dihincar oleh extors balik lagi aku melihat early game sebenernya geekfame junior punya extors enak banget dan ada manscoy yang di early nya bisa untuk merusuh cuman dari late game ada rensa bersama dengan aboy yang harus diperhatikan oleh anak-anak geekfame junior masuk unit pertama masih belum ada first world yang tersisa dimana mereka sama-sama hold positioning tapi kita akan melihat pertikaian akan terjadi di area turtle yang akan muncul dalam waktu beberapa detik lagi tentunya dimana udah terlihat gerombolan hero pun sudah memponsisikan dirinya untuk melakukan set up walaupun dari kedua belah mid lane berfokus kelebih dahulu untuk melakukan clearing terhadap wave minion nya dan turtle yang pertama sudah mulai hadir dipantau oleh naya di juga extors di area bottom lane rensa terkikis exp nya oleh seorang altamist masih bisa di gocek-gocek dengan area 1 buah battle mirror image dia masih bisa mundur ke area belasan tapi nampaknya platingan gold akan direalisiskan oke lanaya di gas depan coba untuk virus oleh manscoy void crystal kali ini membiarkan efek slow juga tapi lanaya inferno udah mulai dibuka reward manipulation sudah hadir dan membuat teman-teman dari dewa united terus mengejar karan depan dan first world pun tercipta untuk teman-teman dewa united di tangan case setelah aboy berhasil ditumbangkan tapi bayarannya turtle ya turtle nya didapetin sama teman-teman geekfame nih karena tadi set up nya lumayan oke dari manscoy langsung nge zoning di depan cuman ini altamist ya setiap kali kita lihat dia pasti udah nembak goldfield loh di momen apapun jadi kita lihat di bagian bawah ada goldfield yang udah mulai dikikir bahkan tanpa dapetin turtle gold nya masih diunggulin dewa itu dia ya ini yang harus dicari tau lagi oleh geekfame junior tentunya untuk kembali mencari pertukaran setelah berhasil sekir karir objektif turtle dan kini dia ada bottom lane blazing duet dibuka oleh rensa untuk peluang keliring terhadap wave minion sudah ada exorce juga yang mendampingi rensa change sudah mulai dibuka altamist masih bertahan nampaknya dibalik tarik yang dimiliki Greco juga udah melihatnya dengan power of nature nya membukul wonder monster dan juga exorce yang tidak mau kembali merasak masuk ke area objektif tarik yang dimiliki mengingat tidak ada wave minion juga di area bawah itu hanya bagian pengusirannya aja karena belum ada damage dealer dari dewa united yang cukup signifikan walaupun ada altamist tapi altamist tentu belum memiliki item-item yang cukup maksimal untuk bisa menghancurkan abu ataupun exorce jalan sudah menutup oleh greco supaya dari exorce gak bisa sembarangan masuk nyolong ke arah monster jungle milik lanaya oke udah coba untuk mulai diholt di sisi lain juga rensa kembali melakukan keliling wave minion dengan sangat cepat di area bawah belum ada inisiasi lebih lanjut lagi dari geek fam junior dan juga dewa united adam juga udah memberanikan dirinya untuk melakukan mengingatkan terhadap wave minion memanfaatkan potensinya untuk melemahkan fansohi di area top lane di sisi lain fansohi juga gak bisa dibuat apa-apa namun di titik lain terlihat dari sisi rensa harus ditumbangkan gitu tanjolalah dewa united mankui coba terpelai maju apoi dalam bahaya double kill berhasilnya mantau seorang greco looking for another kill karena mankui serangan menjadi bulan-bulan dari warga dewa united masih ada sprint yang masih bisa berhasil melakukan dari ponpoi yang datang dari belahan buah bagian atas tiba-tiba loncatnya karena seorang mankui yang membuat dia pun harus mewas satu untuk nothing bisa dibilang ya beberapa hero ditukarkan dengan tidak katanya hero yang tumbang dari dewa united e-sports greco sih bener-bener peka banget ketika ada berlian of order yang dikeluarkan oleh aboy langsung ditutup jalannya dan aku suka banget pergerakan fansohi dia sadar betul dia bakal kalah leaning face dia bakal kalah untuk one v one situation dia datang turun gunung langsung falling star moon karena mankui dan akhirnya mankui pun tumbang ini yang komunikasinya jalan banget sih dari dewa atasnya juga gak hancur loh jadi ya menurut aku keuntungannya tadi banyak banget untuk dewa dia dapetin turret di pertarungan tadi altamis tuh fokus ke turret di bagian bottom lane jadi dia dapet keuntungannya tuh ganda oke di arah top lane lihat inisiasi kejutan surwa dibuka layadam dan juga aboy altamis masih bisa mundur untuk minyak di serangan tapi satu buah damage dan di case pun tak teralakan satu buah reload manipulation dimaksimalkan untuk menembakkan dua member dari gig fam junior lagi-lagi dua untuk nothing bahkan kini pun objektif terbuka lebar harusnya untuk dewa anak-anak dewa united rensa udah melecoba untuk berikan back up-an melakukan clearing terhadap wave minionnya di arah mid lane dia gak mau mengambil resiko dan dari segi item di menit kita yang kelima oke untuk clean dari altamis udah jadi endless battle damage yang diinginkan udah dapet tapi kalau kita lihat dari rensa juga sebenarnya udah punya demon hunter sword jadi harus diperhatikan juga walaupun ada cancel dari grey oke lah nah ya sudah mulai hadir ke arah aktor memilih untuk mundur terlebih dahulu karena member-member dari dewa united bergerak dengan sangat agresifnya mengejar ke arah aktor lagi dan lagi altamis sudah berpindah posisi naik ke arah atas coba untuk di zoning mansku dan juga adam kali ini adam belum terlihat masih berada di arah rumputan tapi greco dan juga case sudah siap untuk memback up altamis dari jauh eh definisi dan terjadi lagi ya dewa united bener-bener gak ngasih kesempatan loh kalau buat geek untuk bisa menombakan beberapa heronya walaupun di area bottom lane terlihat fansohi terkikis dengan ada di damage lunox di area bawah tapi fansohi still alive masih bisa bertahan namun di area lainnya expert mengejar di bulan-bulan dimana tetesan mau dari real world replace yang dikeluarkan oleh seorang case pun tak terbendung ini membuat satu member lagi dari geekfam jeneral silang bahkan center taruh menjadi focus utama dari dewa united effort dimana geekfam jeneral hanya bisa merelakan center taruh mereka direnggut begitu saja mankui masih bisa menahan di damage yang diberikan oleh naya tapi tidak dengan taruh yang mereka miliki ini greco sih sebenarnya jadi biangnya yang masalah dari dewa united untuk geekfam junior selalu posisinya selalu bisa memberikan tempat bagi dewa memberikan damage maksimal setup yang dia buat wild charge yang berkali-kali mendapatkan orang yang tepat itu bisa di finishing dengan sangat baik oleh lanaya dengan 6 asisnya ataupun ada case disana dari dari emblemnya dari emblemnya sebenarnya case ke arah mystery shop ya harusnya dia gak terlalu sakit dengan damage-damage magical ya tapi aku gak tau buildnya nih kalau dia build ke arah offense itu bener-bener bahaya banget karena ada dispawn juga pastinya sementara kalau kita lihat nih dari aboy dari impuret ya berarti emblem yang dipilih itu dari damage-nya oke tapi kalau ketertinggalan goldnya kayak gini itu sebenarnya agak susah kecap dari sebiak itemnya ya pastinya karena harus bermain lebih objektif lagi dari geekfam junior mereka belum bisa menganculkan satu tarut pun belum dapetin satu point kill tapi lanaya memaksa untuk beli run of ordernya keluar dari aboy terus diterima dengan wild charge dari one-way base-nya dari case membuat dari aboy pun dihilang looking for more exor mengejar bersama dengan muskuit aslinya team miss dan team p yang dilakukan oleh jawa united membuat muskuit pun menggunakan satu sprintnya untuk mundur ke arah belakang one hit lagi one last hit dia pun masih survive uh masih bisa mundur tapi lukren saka lagi-lagi memanfaatkan keadaan memanfaatkan kekosongan yang ada di area frontline dan lagi-lagi kita deja vu dimana rensa menjadi bulan-bulanan dari warga dewa united esports tapi lihat sprint sudah mulai diaktifkan rensa mencari jalan pulang gak tahu kemana arahnya hilang dan langsung dipanis begitu saja lah sarang altamis dengan damage yang diberikan namun di sisi lain mancrui berbalik terjebak udah satu buah enhancing yang dibuka oleh seorang exorce tapi damage yang diberikan terlalu sakit dari anak-anak dewa united esports jadi membuat satu member dari geekfam junior surpanish dan lagi-lagi member dari geekfam junior pun harus hilang dan tidak ada pertukaran ketika member mereka harus hilang yang ini yang menjadi pertanyaan besar dimana geekfam junior harus bisa menjawab hal tersebut karena sejauh mata memandang di menit kita yang ke-8 geek bener-bener sulit banget untuk bisa memasukkan damage-nya karya hero-hero dewa united di javu yang lihat tadi rensa tupak di bagian atas sama seperti di game pertama terus dari greco lagi dan lagi dia menyimpan satu wild charge-nya untuk exorce yang dia rasa dia bakal maju nih feeling yang kuat dan bener aja exorce maju lah lalu di wild charge diselesaikan rame-rame oleh dewa united sama seperti lord yang barusan bisa diselesaikan oleh dewa united aduh ini satu lord dapet 2 best art lagi gak deh waduh sama the javu parah sih the javu lagi soalnya tadi kejadian rensa memang tapi ya kalo aku dari sisi rensa sendiri menurut aku memang itu yang harus dilakukan gak sih setuju dia udah kalah gold jauh banget tapi kalo kita lihat ternyata dari case dengan utility item juga nih ice queen 1 dan dia ke arah winter otomatis dia respect banget nih ke arah blazing duit entah itu dari exorce juga yang bakal maju ke dia ya tapi kalo kita lihat dari exorce ternyata buildnya ke arah full defense nih tidak bermodalkan jenis 1 dan damage outputnya agak sedikit kurang anyway sih dengan adanya gempurannya berkala dewa united mau tidak mau dari exorce juga harus ngobrol ke iron tersebut terlihat juga dimana dari sisi anak-anak dewa united sudah mulai mengawal launch mereka drop world wave minutes juga udah mulai masuk ke objektif base target keys membuka 1 buah RF effect dimana 1 buah reloaded relation pun dihindari dengan sangat sigap greco mengaktifkan 1 buah fansilnya masih diholt dari wall charge masih belum dibuka tentunya dimana 1 buah base target berhasil direnggut oleh anak-anak dewa united terlihat dari geek fam junior mereka coba untuk memang juga dapat lebih damage yang diberikan merasa lelai dan juga beberapa hero dari dewa united menghentikan detak jantung dari 3 member geek fam junior terlihat tadi mantui coba untuk mulai masuk ke depan tapi masih belum bisa menahan dan bahkan lagi-lagi tiga untuk nothing literally di jauh dimana baseball masih dimaksimalkan atau langsung masih ada base target again dewa united is for take the game yang kedua kali ini too fast topet banget aku juga dewa united bermain dengan sangat rapi mereka bener-bener luar biasa banget di game yang kedua ini dan bahkan mereka terus membayang-bayangi geng kapak bersama dengan e-book icon di atas dengan kemenangan 2-0 ini gak dikasih kerendor ya gak dikasih